Hey guys, balik lagi di Boku no Nippon Aduh, nggak ada orang, nggak apa-apa Ya guys, jadi hari ini kita mau ke rumah Mau ngapain kita, Sejo? Mau ngapain ini Mau ngeliat orang konstruksi Aduh, manusia Cerah banget ya Cerah banget Aduh, kita mau nunjukin Lagi, apa, pasang solar panel Alias surya panel Panel surya Mau cek, cek, cek Kita mau tunjukin, asli banget ini ya Asik banget, bakalan jadi teknologi terbarukan Aduh, gelap lagi Ini teknologinya, teknologi terbarukan Dan gue harap ini bisa menginspirasi banyak orang Ya guys, ayo let's go Let's go Oh, narihoto Sergoy, keren guys Keren, keren Terima kasih ngeriii tinggi banget 15 meter Terima kasih telah menonton! 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 Bukan dari tidak terlindung? Ini adalah penyakamco dan dienebrang Buaya yang mengencilkan Yang kita hilang menjadi em denim Saya masih nyusup ini Belumnya ada penyakamco di bilion tahun ini Dalam daristromediaan, nanti terlalu juga songitra kekal! love,so Austrian terima kasih Adakah memang menarik? Dan kalau masalah, data kami bisa menggunakan 30 lapan dan berkarya Jadi seperti yang harus saya mirip GIANG Ini menarik, tidak risau Jadi, kita potong spesikan bagしょ? Seperti Untuk lihat dirigealnya, Saya lihat moshikah Kalau kita bisa membuat sebuah dengan cara perangganan, Jadi misalnya 1.x, 2.x di mana yang berjara, ada kukulah yang terkiru yang terkejar-nya, jadi usahimah putar di kukulah kamu selalu di bagi perozain makin berarti dia ada kukulah kamu yang mengangkuk menyebabkan hendak mengapu kamu apa yang baik makin semakin biasanya Bianca sudah 180 litr ini akan membayangnya 180 litr Dari mana kamu, Syacol? Gede banget. Itu namanya EcoQtun. Tahu gak gunanya apa? Apa? Buat apa? Buat bikin air panas. Pakai listrik. Jadi tidak ramai ada banyak air. Air. Ada isinya 40 liter. Bisa buat mandi kamu. Aku bisa masuk ya. Aku kan 163 cm. Ini 2 meteran tingginya. Beratnya 90 kg. Tuh, lihat ada kompresornya juga itu. Kamu gak di ini kan ya? Gak dibayar Mitsubishi ya? Keren ya? Luas banget loh. Ini gede banget loh ini. Ini dia di sini. Yang kecil kan? Itu kecil banget. Satu setengah kalinya. Tuh, tingginya. 80 cm. Tinggi. Ini jam berapa sampai? Jam 1. Sampai jam 6. Apa itu? Kerjanya dari jam 1 sampai jam 6. Oh, jadi jam 6 ya. Kerja lembur, gak lembur sih. Kenapa? Karena listrik di Jepang itu jam 1 sampai jam 6 itu lebih murah. Sedangkan di sini. Ini emang buat bikin air panas kan. Ini bukan 40 liter guys. 460 liter. Dan mesinnya bisa otomatis. Kenapa? Karena dia tahu berapa. Dia bisa baca data. Kira-kira ini orang satu minggu atau satu hari pakai airnya berapa banyak. Nanti dia akan set sendiri. Gak usah maksimalin 460 liter. Cukup misalnya 100 liter cukup gitu. Oh gitu. Ayo masuk. Ini harus dibalikin guys. Supaya gak ada orang masuk. Ntar jadi kecelakaan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Hmm. Ini aturan di Jepang guys. Emang harus begini. Oke. Itu dia guys. Kelar. Ini besok bakal dibongkar guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Asiba. Konstruksinya udah kelar. Ya guys. Itu dia konstruksi. Konstruksi. Buat ini. Solar panel. Atau panel surya yang. Udah kelar akhirnya. Dan itu tadi kaki-kakinya udah bakal dibongkar. Besok bakal dibongkar. Dan karena gue sama Syacu ada. Schedule lain. Jadi gak bisa kesini. Gak bisa nunjukin. Cara mereka masang. Kaki-kakinya. Masang besi-besi itulah. Kalau orang Indonesia pakai kayu. Kalau enggak bambu gitu kan. Kecuali konstruksi yang gede-gede baru pakai besi. Yah. Sampai sini dulu guys. Itu pertunjukan buat solar panelnya. Kita udah kelar. Bye. Otak esang bye-bye. Ya guys. Itu dia tadi. Gimana vlognya. Gimana Syacu mau naik ke atas. Gimana. Bagus banget kan. Gimana. Dia takut. Tapi aku ada berani. Ya emang. Jadi bisa. Bisa lihat semua. Ya. Teman-teman juga kan. Ya teman-teman udah lihat lah itu. Vlognya gimana sama. Gue juga jadi penonton tadi disitu. Karena gue udah coba naik ke atas kan. Sampai ya 13 meteran. Tapi ngeri. Karena. Sampai di atas atap itu lebih dari 15 meter guys. Takut gue. Nah. Gue baru nikah Cuk. Baru nikah. Baru nikah. Ya lah. Baru nikah. Masih pengen yang asik-asik yang enak-enak lah ya. Nah teman-teman udah lihat kan. Berapa solar panelnya di atas. Ada 9. Eh 18 lembar. Itu ukurannya gak tau lah berapa kali berapa senti gitu. Pokoknya 19 lembar. Hati-hati. Eh bukan deh. Ada mobil. Itu ukuran solar panelnya gak tau berapa kali berapa ya. Ukuran? Gak tau. Besarnya. Pokoknya itu. Solar panelnya. Dari salesnya katanya. Kata salesnya. Itu solar panel yang terbaru. Keluaran paling baru. 2020. Paling bagus. Paling efisien. Efektif. Itu ada 18 lembar. Dan harganya. Habis kurang lebih di rupiah ya. 550 juta kan. Di 4 juta yen. Itu udah. Termasuk ongkos pasang dan lain-lain. Semuanya lah. Udah terima beres pokoknya. Dan udah lihat kan. Ada panelnya. Jadi kita bisa lihat. Gimana. Berhasil. Berapa berhasil energinya gitu. Energinya berapa persen yang dipakai. Berapa banyak gitu. Baik-baik saja. Sini tuh. Jangan. 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 Awas. Balik lagi kita. Emang kita ini adalah. Pasangan. Jadi harus selalu bersama. Bersama. Aduh. Hai. Ya guys. Itu. Kita termasuk apa itu. Buat masak air panas juga sih. Itu mesinnya. Iya. Itu mesinnya bener-bener bagus banget. Karena dia bisa ngebaca. Pemakaian sehari-hari kita. Berapa liter gitu. Belik banget. Jadi berapa yang harus dimasak. Supaya efisiensi sama efektivitasnya. Lebih bagus gitu. Seco. Ya gitu. Ya. Kita bener-bener asik banget. Sudah. Apa ya. Seru banget gitu. Bahagia gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita bikin vlog yang lebih detail lagi tentang itu. Kalau banyak teman-teman yang masih penasaran. Komen aja di bawah. Komen ya. Komen ya ya. Di sini ya. Ya. Sampai sini dulu. Vlog kita kali ini guys. Thanks for watching. And. Always be smart. Chuk.